Sebuah arca, dewa, wisnu terbesar, tertinggi, termegah, terunik di dunia tidak berada di India, gitu, bro. Di Bali. Harusnya kan di India. Adanya di Bali. Di negara Islam terbesar di dunia, bro. Rajut kekuatan dalam menjaga Bali, tetap menjadi Bali, milik orang Bali, dikelola oleh umat Bali, untuk Bali dan Indonesia. Saya bukan orang Bali. Tapi sampai 45 tahun bergaul dengan orang Bali. Saya melihat kehebatan orang Bali, bro. Pak Koster harus punya nalar future, bagaimana menarik wisata, jangan hanya di situ, kan? Kan ini fasilitas sudah terbentuk. Sehingga bagaimana ini bisa termanfaatkan. Semua tahun Goma Bali, salam jumpa. Kita sekarang sudah bersama seorang politisi, senior, yang juga konsen menyoroti isu-isu tentang Bali, ya? Pak, ya? Ini dia, Pak Esko Balen. Apa kabar, Pak? Kabar baik. Apa kabar? Astung, kare. Baik juga. Jadi, makasih, Pak, ya? Sudah datang di Goma Bali, dan ketemu dengan semuat tahun Goma Bali. Pak Goma Bali, masih di Goma Bali, Pak? Masih. Masih. Masih dan tetap dan akan. Antap. Sekarang sibuknya apa sih, Pak? Bagaimana? Sekarang sibuknya Pak Goma Bali? Bekat bidang politik dan pemerintahan dengan adik pimpinan. Adik Pak Pramu, Pak Simjaya, adikku semua. Jadi, sekarang rutinitas hari-harinya begitu ya? Iya, di hari-hari biasa di situ, khususnya Sabtu Minggu, konsentrasi di ibadah. Oh. Ibadah dalam arti sosial, agama, dan sebagainya. Jadi, masih konsen di politik, aktivitas kerja juga jalan, sosial jalan, keagamaan jalan, semuanya. Iya, jadi saya berikan, saya beri nama Nasapol. Nasapol. Nasional Agama Politik. Luar biasa. Pak Goma Bali, ini kan katanya konsen, nih. Kalau ngomongin soal isu-isu di Balian, ke Balian, Pak Goma Bali kan juga konsen. Nah, kemarin ini kan Bali baru saja menyelenggarakan G20. Atau G20. Kalau menurut Pak Goma Bali itu seperti apa sih, Pak? Iya, saya sih secara pribadi ya, saya bangga. Maksudnya bangga Republik ini, kita punya 34 provinsi, sekarang tambah 3, 37 provinsi. Kita punya pulau-pulau lain. Dan pertemuan itu terjadi di Bali. Ini sebuah kebanggaan dan akan tercatat dalam sejarah bangsa dunia yang akan diingat ribuan tahun. Bukan ratusan tahun, ribuan tahun yang akan datang. Bayangkan ada 20 negara besar dunia ngumpul di satu tempat di pulau dewata, pulau spiritual Hindu, di sebuah negara Islam terbesar di dunia. Ini kan sebuah kebanggaan ya. Kalau ada orang nggak bangga, saya nggak tahu. Dia konslet apa-apa, nggak tahu ya. Tapi ada yang memang negatif. Kan dimanapun biasanya ada karakter ya. Karakter manusia itu kan terbagi. Ada orang yang wise. Mungkin educated wise. Ada yang knowledgeable, dia punya pengetahuan banyak, pintar, tapi pembenci. Hathos. Ada juga karakternya tidak peduli. Nah, di antara ini tetap ada orang yang memberikan kebenciannya dengan produk itu. Saya nggak ngerti dasarnya apa. Hanya kita ingin bertanya kepada orang-orang, mungkin juga sahabat saya atau kawan saya yang mungkin berpikir negatif atau apa sih hasilnya dari situ. Ya, saya anggap ada yang salah pada dirinya. Ketika dunia mengagumi Pak Jokowi, mengapresiasi persiapan itu kepada Pak Luhut Bin Sarpanjaitan yang menjadi ketua panitia, mengapresiasi semua menteri kerja siang malam. Ada orang-orang yang masih menganggap acara itu negatif. Ya, something wrong with him. Something wrong with him. Ini harusnya bukan menjadi topik negatif. Ini harus positif. Orang lain aja yang melihat itu, ada yang bilang merinding saya melihat acara itu. Bagaimana kepala negara semua ngumpul di Bali pegang cangkul. di mana ada acara seperti itu. Dan kita harus bangga juga beli. Terutama masyarakat Bali ya. Umat Hindu. Umat Hindu atau orang yang pernah lahir di Bali. Dimanapun mereka ada, mereka harus bangga satu hal. Kenapa acara yang bertaraf internasional, ini kalau dibilang multi-internasional, selalu diadakan di Bali. Clinton datang ke Bali. Obama datang ke Bali. Ya. Sampai kulen Raja Arab. Raja Arab menghabiskan waktu. Ya, berminggu-minggu di Bali. Pertanyaannya ada apa? Nah, ini yang saya ngajak kepada umat kita di Bali, saudara-saudara saya. Lihatlah mereka. Kenapa mereka mengagumi Bali, mengagumi masyarakat Bali, mengagumi budaya Bali, menghormati Bali. Kenapa kita tidak seperti mereka. Kalau kita seperti mereka, mengagumi, menghargai, saling bersatu, berarti kan Bali akan lebih kuat. Ya, betul. Memang kemudian, kalau kita bicara soal perhelatan G20 kemarin itu, Pak Kobalen memang luar biasa sekali kan begitu. Cuma kemudian, kan tidak hanya itu saja. G20 dia berbicara soal bagaimana ekonomi dunia berjalan. Sampai kemudian ada beberapa kesepakatan kan yang dilahirkan di sana. Kalau menurut Pak Kobalen, itu nanti dampaknya apa sih untuk saudara-saudara kita yang ada di Bali? Sebuah situasi seperti mendapatkan durian runtuh. Teman-teman pengusaha Bali, hotel, restoran, para wisata, yang mengalami gejolak turunnya ekonomi secara drastis hampir dua tahun setengah, menjelang tiga tahun dari tidak kehadiran para wisata, yang begitu membuat kawan-kawan saudara saya di Bali hampir banyak sekali menjual hotelnya, kotesnya, restorannya, dan sebagainya. Bahkan tutup transportasi. Itu pada saat itu, itu bangkit. sampai pada saat itu, terutama banyak orang lupa bahwa dengan terjadinya G20 itu, terjadi peningkatan ekonomi yang paling besar kepada pengusaha airlines. Harga berlipat, tidak dapat tiket, hotel-hotel penuh, transportasi teman-teman yang punya bisnis transportasi, sewa-menjewakan mobil, semua happy. Ini harus menjadi perhatian kita, perhatian dalam arti bersyukur kehadiran indah sanggang biduasa, bahwa di dalam gejolak itu, turun rejeki. Dan itu kan luar biasa. Tapi di luar itu juga, kan ada beberapa juga. Misal, kontroversinya ya, bagaimana upaya untuk menyiapkan itu, kan ada beberapa masalah juga. Misal, ada upaya pelebaran jalan yang kena dengan bangunan, terus kemudian ada upaya-upaya penolakan, karena mungkin tidak terlibat atau dilibatkan di sana, atau mungkin idenya tidak dipakai di sana. Terlepas dari penyelenggaraan yang sukses, terus kemudian megah, menghasilkan berbagai resolusi untuk dunia. Tapi ada juga persoalan-persoalan yang tetap mengikuti, gitu. Jadi setiap kegiatan itu sama seperti gading. Tidak ada gading yang tidak repak. Tapi kalau kita sadar bahwa kegiatan ini adalah bukan kegiatan untuk kepentingan Pak Jokowi, bukan untuk kepentingan kawan-kawan lain, tapi ini adalah demi kepentingan bangsa, maka bolehlah ada pengorbanan-pengorbanan kecil-kecil, walaupun itu mengganggu atau dianggap merugikan. Dan itu subject to discussion. Dan itu juga kalau memang sangat dirugikan berupa materi, saya rasa itu bisa dibicarakan. Pasti pemimpin negara kita yang menghabiskan uang begitu besar tidak bisa ngurusin yang kecil-kecil. Di samping itu, kawan-kawan umat Hindu sekalian, umat Bali dimanapun berada, jangan lupa bahwa di acara itu ada satu yang dilupakan orang, tidak orang tidak konsen memperhatikan itu adalah pimpinan pimpinan negara-negara yang hadir begitu kagum dan bangga dengan Garuda Wisdo Kencana. Saat galer diner ya. Sebuah arca dewa Wisnu terbesar, tertinggi, termegah, terunik di dunia tidak berada di India. Di Bali. Harusnya kan di India. Adanya di Bali. Di negara Islam terbesar di dunia bro. Ini kan harus dilihat positifnya. dan mereka kan tidak bilang itu punya si A atau punya si B. Itu punya negara Indonesia. Masyarakat Bali yang menciptakan. Pak Jokowi kan orang Islam. Kalau Pak Jokowi mau mengandalkan ego agamanya kan tidak harus menunjukkan itu. Tapi negarawan yang melihat Indonesia secara global bahwa Garuda Wisnu Kencana juga menjadi kekayaan bangsa ini. Beliau merasa bangga untuk memperkenalkan itu. Mengadakan acara khusus di situ. Ini juga untuk Semetan Guma Bali ini harus bangga. Kita punya Garuda Wisnu Kencana, event-event dunia yang ada di Bali kita harus bangga memang. Kita sama-sama nanti lihat apakah the next G20 di India akan semegah itu. Akan semegah itu. Di negara yang mayoritas Hindu. Hindu. Kita diadakan di sebuah pulau di tengah lautan yang pulaunya dikelilingi oleh pulau-pulau provinsi lain yang beragama lain. Ini saya tidak tahu ya bagi saya ini tidak bisa ditawar penghargaan yang harus diberikan kepada pemerintah dan Bali harus mengambil mengambil moment ini jika 20 negara bisa bersatu di Bali masa masyarakat Bali nggak bisa bersatu di situ. Ya itu yang masih jadi diskusi kita juga Pak Gopalian. Turunkan ego pikirkan kebersamaan think that we have once we have once jangan pikir kenapa dia di situ saya tidak kita pikirkan itu. Saya selalu katakan bro sorry saya selalu katakan kalau kita tidak kompak ketidak kompakan kita akan dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk terus menggoyang menggesek mengadu domba agar kita pecah bela dan Bali diambil percaya itu dengan saya saya udah berulang kali bilang I'm not Balinese but I'm Hindu I'm proud of Hindu I'm proud of Bali saya bukan saya bukan orang Bali tapi sampai 45 tahun bergaul dengan orang Bali saya melihat kehebatan orang Bali bro di India sangat sedikit orang bicara Ramayana Mahabharata di Bali setiap hari bicara setiap hari bicara dimana ada Weda udah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia gak ada di bahasa Melayu di Malaysia ada kurang lebih 4 juta orang India yang beragama Hindu di Malaysia gak ada Weda dalam bahasa Melayu catur Weda ada dalam bahasa Melayu hanya sayangnya ada sayangnya apa itu Pak? kita umat Hindu di Bali atau di Indonesia masih punya satu kekurangan yang luar biasa kawan-kawan Hindu toko-toko masyarakat pejabat-pejabat Hindu yang hari ini sudah duduk di Dewan 10 tahun 20 tahun 30 tahun tolonglah tolong umat Hindu di Indonesia 90-95% di rumahnya tidak punya kitab suci agama Hindu yang namanya Weda jadi soal kitab suci di rumah sebuah agama diakui punya kriteria punya nama punya tempat ibadah punya kitab suci kalau dari sini ada yang tidak lengkap berarti agama itu tidak layak disebut agama sebuah agama yang sah dan kita jangan bangga punya bagawan kita bagawan kita bukan kitab suci resmi agama Hindu walaupun dikaitkan menjadi pancama Weda tapi itu adalah pesan-pesan the way of life kehidupan 700 pesan Krishna kepada Arjuna bro oke pak jadi kalau mungkin kalau kita bicara soal keagamaan nantilah kita diskusi lanjutkan soal kehinduan tapi kita balik lagi nih pak soal fokus di kebalian memang kalau bicara soal agama di Bali wah nanti ini tambah panjang lagi nanti kita tapi soal fokus kita ngomongin soal isu Bali nih pak yang pas KG20 deh tadi sempat bapak bilang juga Pak Koba Balen bahwa kemudian pengusaha di sana waktu itu itu mendapat durian runtuh tapi kemudian pas K itu kalau Pak Koba Balen melihat seperti apa bagaimana perkembangan perekonomian di Bali atau kemudian ada penambahan pembangunan infrastruktur atau kemudian ada hal-hal lain yang juga memberikan dampak positif atau bahkan justru negatif misal adanya gelaran itu tapi kemudian menumpuk sampah atau kemudian tidak mengambil dari produk-produk lokal justru impor atau ekspor atau mengambil dari daerah lain ini sebenarnya menjadi tanggung jawab pimpinan daerah beliau harus memiliki komitmen kerjasama dengan panitia untuk membicarakan hal-hal seperti itu contohnya ketika terjadi sampah tadi bagaimana sampah itu bisa dikelola nantinya atau tidak terlihat bahwa disana terjadi tumpukan sampah ada daerah-daerah yang karena kedatangan mereka dibangun menjadi tempat wisata setelah itu ditinggalkan diabaikan nah ini kan sebenarnya bisa dimanfaatkan bagi pemda setempat bagaimana tetap menjadikan dan mengelola tempat itu sedemikian rupa kawan-kawan sekalian perlu tahu bahwa kita juga jangan bertergantungan dengan event event yang dirancang oleh pemerintah pusat saya selalu bilang kepada kawan-kawan para wisata Bali ini kan luar biasa dunia lebih banyak mengenal Bali daripada Indonesia saya jamin itu nah kenapa kita tidak create kerjasama dengan lembaga-lembaga para wisata dunia lainnya Pak Koster disini kan pimpinan provinsi itu Pak Koster harus punya nalar future bagaimana menarik wisata jangan hanya disitu kan kan ini fasilitas sudah terbentuk sehingga bagaimana ini bisa termanfaatkan mungkin aja ada perusahaan-perusahaan yang menambah perusahaan transportasi yang menambah mobilnya kemarin hari ini bisa terbenggal dalam rangka akhir tahun bagaimana menarik wisata domestik iya kan nah harus bisa kerjasama saya pernah bilang dulu fasilitas sudah ada bisa kerjasama dengan negara-negara yang memproduksi film per tahunnya 500-1000 film India China bisa kerjasama sama mereka ditarik mereka perlu itu hari ini mereka banyak ke Thailand kita bisa tarik itu kan juga luar biasa kemudian aset-asetnya harus dijaga sedemikian rupa bagaimana pemerintah disana hadir ya pemerintah provinsi kabupaten dan sebagainya yang penting di sana yang penting disana bro pemimpinnya itu harus negarawan jangan politisi kalau negarawan pasti memikirkan masa depan daerahnya pemimpin daerah generasi mudanya pendidikannya kesehatannya dan rela nanti kepemimpinannya dijalankan oleh generasi lainnya kalau dia politisi dia akan konsen bagaimana saya duduk kembali dia tidak pedulikan ini poin-poin yang saya kasih Bali akan menjadi maju kalau dipimpin seorang negarawan ini luar biasa nih Bali akan maju kalau harus kalau ketika dipimpin oleh negarawan sifat pemimpinnya negarawan jadi ini harusnya Bali ke depan ini seperti apa Pak Kobalen kalau menurut Pak Kobalen ya dengan geografisnya dengan budayanya dengan adatnya dengan kondisi real hari ini pas ke pandemi bahkan pas ke G20 yang kemarin juga katanya banyak event-event internasional yang udah mau diagenakan di Bali katanya seperti itu nah ke depan ini seharusnya seperti apa sih Bali kalau menurut Pak Kobalen ke depannya Bali harus melihat peluang tadi itu setelah ada rencana event-event nasional internasional itu peluang dan jangan lupa bahwa Bali kemarin dalam G20 melahirkan tiga poin penting deklarasi satunya deklarasi itu ya melahirkan transisi energi kemudian dia transformasi digital ada yang satu unik di sana yaitu mereka merancang sebuah arsitektur kesehatan global dalam rangka mencegah covid yang ke 20, 21, 22 10, 20 tahun lagi kita tidak tahu itu hari nah itu semua kan dirancang di sana dengan deklarasi ini dan adanya informasi bahwa banyak event internasional karena pengunjung negara-negara jatuh cinta ke Bali iya kepala negara itu udah berpikir nanti gue liburan ke Bali lagi nah ini peluang harus diambil pertama keamanan kebersihan kalau ke ramah-tamahan udah lah orang Bali paling ramah luar biasa itu gak usah diajari lah di rumah mungkin berantem mereka dengan kawan berantem tapi ketika nyambut tamu mereka luar biasa Bali luar biasa hanya perlu kita jaga bersama oke oke terima kasih nih Pak Kobalin luar biasa sekali soal ngomong soal Balinya memang udah teruji beliau memang pemerhati sekali soal isu-isu Bali saya sangat konsen dengan Bali ya terima kasih Pak Kobalin kapan-kapan kita diskusi lagi lebih luas mungkin isunya terkait ke Balian atau mungkin isu yang lain iya perlu diralah jangan Balian nanti terkait Bali karena nanti begitu dengar Balian konotasinya lain oke terkait Bali pesan saya kita bersatu konflik biasa manusia kan jadi kita konflik itu biasa tapi kita bersatu kita kompak kalau kita gak kompak orang akan mengambil keuntungan dari tidak kompakan kita kompak bersatu selesaikan selisih yang ada rajut kekuatan dalam menjaga Bali tetap menjadi Bali milik orang Bali dikelola oleh umat Bali untuk Bali dan Indonesia wah luar biasa sekali oke sobatan gua Bali itu tadi diskusi kita dengan Pak Kobalin yang sangat luar biasa jangan lupa like komen komen dan subscribe kalau mau ada diskusi lanjutan silahkan komen di channel kami di Gemua Bali dan sampai jumpa selanjutnya terima kasih Pak selamat menikmati selamat menikmati